Kesadaran PNS di lingkungan Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk membayar zakat masih tergolong minim Terbukti baru ada 3 satuan kerja perangkat daerah yang rajin membayarkan zakat profesinya hingga saat ini Ketua Basnas PPU Ahmad Usman mengatakan Potensi zakat profesi di kalangan penggawai negeri sipil sebenarnya masih cukup besar Namun belum mampu dioptimalkan karena tingkat kesadaran yang minim Selain karena juga terpengaruh keterbatasan petugas bas di setiap kecamatan Sampai sejauh ini Basnas PPU baru mengumpulkan sekitar 1 miliar 374 juta rupiah Terhitung mulai dari Agustus 2013 sampai dengan Juli 2014 Untuk target perolehan zakat di tahun ini Ahmad Usman optimis dapat mencapai angka 2 miliar Sementara untuk penyumbang zakat profesi terbesar diakui Ahmad yakni DPRD PPU Sekretariat Dewan dan Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten PPU dengan rata-rata mencapai 100 juta rupiah Sementara memang masih ada beberapa SKPD ini Yang barangkali kami sendiri harus lebih sering hadir untuk memberikan asurisasi Sehingga mereka merasa percaya dan yakin Bahwa sejak di pusat, pusat sudah membuat regulasi undang-undang nomor 23 23 tahun tentu 11 tentang Jakarta Yang namanya dari Bas ke Basnas Kemudian juga di bawah itu ada peraturan pemerintahnya Kemudian ada intrusi presidennya Kita bahkan di penajam ada perda tentang Jakarta dan sebagainya Ada intrusi bupati Jadi sesungguhnya ini sudah lengkap lah Panduan regulasi kita tentang Jakarta Agung Balikpapan TV